Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah sang penguasa alam semesta Semoga salawat serta salam tercura selalu kepada Nabi dan Rasul termulia Berserta keluarga dan sahabat mereka Salah satu sifat yang dibenci oleh Allah SWT adalah sifat mubazir Yaitu sifat yang kurang menyukuri nikmatnya Sehingga boros dalam mempergunakan harta yang didapatnya Dalam surat Al-Ishiro ayat 26 dan 27 Sifat mubazir dibersamakan dengan sifat syaito Dan urayan tentang sifat mubazir akan dirisalakan oleh Ustadz Jun Selamat Monggo Ustadz Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdan wa syukranillahi wahdah Salatan wa salaman di Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma ina nas'alukal huda Watuqa wal'afab wal'hina Saudara aku Mubazir adalah kawannya syaitan Mubazir sangat membahayakan Itu yang Allah jelaskan kepada kita semua Apa itu sebenarnya mubazir? Bisa kita lihat di surat Al-Isra ayat 26 dan 27 Ajud بالله من الشيطan rojim Al-Isra ayat 26 dan 28 Wa atid Al-Qurban haqqah Al-Misqin wa abn al-sabiyla Wala tubaziru tembazira Innal mubazirin kanu ikhwanas syaitin Wa kanas syaitan li rabbihi kafura Berikan kepada keluarga mu Haknya Demikian pula pakir miskin Dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya Dan jangan Kalian bersikap mubazir Melakukan hal yang mubazir Karena sesungguhnya Orang-orang mubazir itu Adalah temannya syaitan Sudah jelas? Berarti Mubazir itu Sama dengan kufur ni'mat Mengkari ni'mat Allah Dia lupa Bahwa ini adalah karunia Allah Dan Allah sudah mengatur bagaimana Membelanjakan harta itu Ingatlah kepadaku Aku juga akan ingat kepada kalian Dan bersyukurlah kepadaku Janganlah kalian kufur Dalam tafsir dijelaskan Tabzir adalah Membelanjakan Menggunakan harta Kepada jalan yang salah Untuk hal-hal yang salah Hai orang-orang kaya Masa depan anda sangat berbahaya Kalau anda mubazir Dalam menggunakan harta kayaan anda Wahai para penguasa Masa depan anda sangat membahayakan Kalau anda mubazir menggunakan kekuasaan anda Wahai yang tenar Masa depan anda celaka Kalau anda mubazir menggunakan ketenaran anda Para ustadz yang alim Siapapun anda Ketika ilmu kita Kita gunakan untuk hal yang tidak benar Berteman dengan syaitan Sampai ke neraka berakhir Karena syaitan itu hanya mengajak Kita menemannya di neraka jahat Dan orang-orang yang apabila membelanjakan Harta mereka tidak berlebihan Dan tidak pula kikir Dan adalah pembelanjaan itu Di tengah-tengah antara yang demikian Mubazir Ibarat Alat yang Menghantarkan kita ke neraka Saudaraku Orang-orang yang mubazir itu Tergorong Orang yang kufur Nima Inilah bagian yang Diancam oleh Allah SWT Kalau kalian pandai bersyukur kepada Allah Bersyukur kepada Allah Menggunakan nimat Allah Sesuai dengan tentu-tentuan Allah Kalian tidak semakin sombon Dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada anda Kalian semakin tidak angkuh Dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada anda Luar biasa Itu bersyukur Allah akan tambah nikmat Berarti akan tambah kebaikan kita Wahai orang-orang yang beriman Makanlah di antara rezeki yang baik-baik Yang kami berikan kepada kalian Dan bersyukurlah kepada Allah Jika benar-benar kepadanya lah Kalian menyembah Maka orang-orang yang pandai bersyukur Tidak mubazir Semakin banyak kenikmatan yang Allah berikan Semakin bertambah Semakin baik dia di depan Allah SWT Semakin mulia sifat-sifatnya Semakin melambung tinggi derajatnya Tapi kalau dia mubazir dalam menggunakan artanya Kenikmatan yang ada Maka dia Biasanya Ucapannya semakin rendah Akhlaknya semakin terpuruk Perilakunya semakin tercelah Orang yang mubazir itu Yang menggunakan kekayaan Kenikmatan yang Allah berikan padanya Semanya syaitan Mengerikan bukan Saudara itu Maka kita harus berusaha keras Mengiringi semua Keinginan kita Untuk menambah kekayaan Menambah berbagai kenikmatan Atau kekuasaan Atau reputasi kita Maka harus iringi dengan niat Bahwa semua itu adalah sarana Untuk semakin banyak berbuat kebaikan Kalau tidak Sangat berbahaya Barang siapa yang mengerjakan amal soleh Baik laki-laki maupun perempuan Dalam keadaan beriman Maka sesungguhnya akan kami berikan Kepadanya kehidupan yang baik Dan sesungguhnya akan kami berikan Balasan kepada mereka Dengan pahala yang lebih baik Dari apa yang telah mereka kerjakan Mari kita berusaha Agar kita Termasuk orang-orang yang tidak mubazir Menggunakan kenikmatan yang Allah berikan padanya Bagaimana caranya Kita akan bahas Setelah yang mau Muncul Menurut 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 Menurut